Intro Assini rohamadihamudohokdamienasian Tuhan Devata amata tausian anakna Tuhan Jesus Christus Tuhan Amin, Shalom Amanginang, selamat pagi Salam Parhorasan Kita sudah sampai di Hari pertama di bulan Mei Amanginang, tak terasa Empat bulan sudah kita jalani kehidupan kita Mari tetap setia Memuji-muji Tuhan dan Percaya beriman kepada Tuhan Dan sambil mereview Perjalanan kehidupan kita, mari kita Mengucap syukur, dan Selamat beraktivitas kembali Amanginang, tetap semangat, ya media Hari libur ini Amanginang Dan mari tetap setia Mendengarkan firman Tuhan Jesaya 61, ayat 11 Ayat 11 Ayat 11 Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan Dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan Demikianlah Tuhan Allah Demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran Dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa Demikian firman Tuhan Bapak ibu saudara-saudara Ini adalah Nubuatan tentang Kedatangan Keselamatan yang daripada Tuhan Dan Pasal 61 Ayat 1 itu adalah Ayat yang sangat terkenal Dan seterusnya Dan Ayat 11 Adalah Respon Sukacita Karena janji keselamatan Yang dinyatakan oleh Allah Bapak ibu saudara-saudara Ya Mungkin dalam kehidupan kita Kita banyak Mengalami kekecewaan Ya tidak hanya di dalam keluarga Tetapi kita kecewa melihat Semua yang terjadi dalam dunia ini Ketidakadilan Penindasan Kejahatan Dan Iri dengki dan lain sebagainya Ya kita kecewa Melihat segala sesuatu yang sedang terjadi Namun Firman Tuhan hari ini Mengingatkan kita Supaya kita tetap Berpengharapan hanya kepada Tuhan Sebab keselamatan Datang hanya daripada Tuhan Dan Itu tidak hanya isapan Jempol belakang Nubuatan firman ini Pasal 61 Jelas-jelas sudah Nyata di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Maka sekecewa apapun kita Perasaan kita melihat Situasi kehidupan yang sedang terjadi Ketidakadilan Korupsi merajalela Dimana-mana Dan Penindasan Kekerasan Peperangan Janganlah kecewa Janganlah Pengharapanmu itu sirna Tetapi Yakin dan pertailah Kepada janji keselamatan Yang Telah dinyatakan oleh Allah Dalam diri Yesus Tuhan kita Ini adalah respon Suka-cita Atas janji yang diberikan oleh Tuhan Bahwasanya Seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan Seperti kebun menumbuh Menumbuhkan benih yang ditaburkan Demikian Tuhan Allah Akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian Di depan semua bangsa-bangsa Kebenaran dan puji-pujian itu Sudah nyata dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita Di tengah bangsa-bangsa Maka tugas kita Dalam kehidupan satu hari ini Ikutlah serta aktif Menyuarakan kebenaran Memperlihatkan kebenaran dan puji-pujian Dalam aktivitas kita Hati dakon nasi tong Sebagaimana sudah kita lihat Sudah kita terima dalam kehidupan kita dari Tuhan kita Jangan takut untuk menyatakan kebenaran Sebab seperti Kebun Menumbuhkan benih yang ditaburkan Yang penuh dengan Vitamin-vitamin untuk pertumbuhan Tanam-tanaman Demikian kebenaran itu Maka aktiflah untuk Serta menyuarakan kebenaran yang daripada Allah kita Sebagai respon Sukacita kita Atas janji keselamatan Yang telah diberikan oleh Tuhan Dan setialah Memuji-muji Tuhan Dalam kehidupan kita Jangan malu Untuk memuji-muji Tuhan Saya sering katakan Amang Inang Pujilah Tuhan Dalam setiap aktivitasmu Dan biarlah Tuhan yang dipuji Dan dimuliakan Di setiap aktivitas yang telah kita lakukan Gunakan segala sesuatu Yang kita miliki Fasilitas saat ini Amang Inang Sebagai respon kita Atas janji keselamatan Yang daripada Tuhan Kita memuji-muji Tuhan Dalam kehidupan kita Yaitu hari ini Bapak saudara-saudara Dimanapun kita berada Tetaplah semangat bersama Tuhan Pujilah dia Karena janji yang telah dinyatakannya Dan Bertahanlah Kuatlah Untuk Menyaksikan Kebenaran Dalam kehidupan kita Tuhan memberkati Amang Inang Tadi Mabukide 435 Ayat Serat Do Ayat 2 Tuhan memberkati 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 Tuhan Yesus memberkati, God bless you non-stop.